Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya, saya ingin bertanya terkait dengan istiqomah ya Bu Yahya. Bagaimana cara kita agar tetap istiqomah di jalan Allah? Dan apakah ada doa khusus agar kita tetap istiqomah di jalan Allah? Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Anda bebas mohon kepada Allah. Doa memang harus kita minta kepada Allah. Doanya doa biasa, doa umum Anda minta kepada Allah. Di tengah malam, habis sholat. Kemudian ada cara yang harus kita ambil. Yang pertama adalah untuk bisa beristikomah dalam kebaikan adalah Jadikan orang yang di kiri kanan Anda bisa bersama Anda dalam kebaikan tersebut. Atau bahasa lain berkawanlah. Carilah kawan yang sama-sama ingin baik. Sebab biarpun semangat baik Anda tinggi tapi di kiri kanan Anda tidak, maka Anda akan kebawah. Kalau Anda umroh atau haji, amin nanti, Anda harus punya kawan yang betul-betul dia senang ibadah. Kalau kebetulan kawan Anda malas bilang, entar dulu deh, entar deh, belum apa-apa, entar, 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 sampai adhan, sampai komat. Selalu sholatnya adalah di hotel akhirnya. Ini memang karena temannya tidak bukan orang semangat. Tahajutan susah. Mau ninggalkan kemaksiatan, temannya masih bermaksiat kebawah lagi. Jadi teman yang harus kita cari, yang bisa pakai suami atau istri atau anak. Makanya kawanlah. Makanya senanglah berkawan dengan orang-orang yang baik. Agar kita bisa niru kebaikannya. Istikomah dalam kebaikan. Kemudian yang kedua adalah membangun keyakinan. Kita perkuat keyakinan kita. Kita mencontoh dengan orang yang kerja di pabrik rotan, pabrik jarum, pabrik apa itu. Itu setiap hari berangkat. Pulang sore. Istikomah. Istikomah. Jam lima sudah bangun dia. Jam enam sudah berangkat. Pulang sore satu hari. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia telah terbangun keyakinan di dalam hatinya bahwa di akhir bulan dapat duit. Coba dikasih informasi. Bu, kayaknya bulan ini enggak ada gaji. Enggak langsung, enggak istikomah pasti. Berarti yang menjadikan dia istikomah harapan akan digaji. Yang kedua, dia merasa perlu dengan uang tersebut untuk anak-anaknya. Nah sekarang tanyakan diri kita. Kita perlu pahala atau tidak? Pengen bahagia enggak? Di dunia dan di akhirat. Kalau jawabannya iya, bagus. Kemudian setelah itu. Setelah kita merasa bahwa sendiri kita pengen bahagia. Pengen senang nanti di akhirat. Kebaikan ini ada enggak pahalanya? Kalau kita meyakini bahwa pahala ini, di bagian pahalanya gede, maka ayo bergegas. Nah ini namanya ilmu. Kalau sudah tahu begitu, secara otomatis akan akan jadi istikomah. Lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mohon daripada Allah. Ya Allah, seperti kau mudahkan kami begini, maka berikan ke istikomahnya Allah. Innalana dianahum. Sebulan yang serius mencari Allah, akan Allah beri petunjuk jalan menuju. Allah. Allah alam bisawab. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Allah alihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.